Biden menyatakan AS tak takut ancaman Rusia soal perang nuklir Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan AS tidak takut ancaman Rusia akan terjadi perang nuklir di dunia Biden merespon pernyataan dari salah satu wartawan pada konferensi pers di gedung putih Washington Apakah rakyat AS takut dengan kemungkinan perang nuklir? Ia dengan tegas menjawab tidak Rusia sendiri menempatkan pangkalan nuklir dalam siaga tinggi di tengah rentetan pembalasan barat atas invasi Rusia ke Ukraina Juru Bijara Gedung Putih, Jen Psaki, menyatakan pada hari sebelumnya bahwa AS tidak melihat alasan untuk mengubah tingkat siaga nuklirnya saat ini Kami terus mempelajari arahan Presiden Vladimir Putin, kami tidak melihat alasan untuk mengubah tingkat kewaspadaan kami, kata Psaki Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya menyatakan menempatkan nuklir dan armada utara serta pasifik dalam siaga penuh untuk meningkatkan kekuatan tempur Saki menegaskan AS dan 30 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO tidak ada keinginan untuk konflik dengan Rusia Retorika provokatif tentang siaga nuklir amat berbahaya, menambah resiko kesalahan perhitungan dan harus dihindari Kami tidak ingin memperpanjang persoalan tersebut, tutur Saki Biden memanggil sekutu dan mitra AS setelah seorang pejabat AS mengatakan perang nuklir tidak boleh dilakukan Para pemimpin negara dari Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Polandia, Rumania, dan Inggris Bersama kepala NATO serta pejabat Uni Eropa hadir dalam undangan Biden Pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Ruters bahwa Rusia dan AS telah lama sepakat bahwa penggunaan senjata nuklir membawa kehancuran besar Tidak ada yang menang dalam perang nuklir dan tidak boleh dilakukan, katanya Bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Dukung Rusia atau NATO? Adu Jotos di kolom komentar